Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Setelah kita melakukan aktivitas kita pada hari ini Kita akan beristirahat sejenak untuk membaca firman Tuhan Dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari ini Dalam menyertai kami, aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami ingin beristirahat sejenak Untuk membaca firman-Mu Kiranya firman-Mu ini boleh menjadikan terang bagi kehidupan kami Dan menguatkan iman kami dalam perjalanan kami kemudian hari Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini Amin Tema dari pembacaan Alkitab pada hari ini Yaitu perkataan baik, buruk, dan jelek Pembacaan Alkitab dari Masmur Pasal 57 ayat 1 hingga pasal 59 ayat 18 Yang demikian bunyinya Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Jangan memusnahkan Miktam dari Daud Ketika ia lari daripada Saul keku dalam gua Kasihlah aku ya Allah Kasihanilah aku Sebab kepadamulah jiwaku berlindung Dalam naungan sayapmu Aku akan berlindung Sampai berlalu penghancuran itu Aku berseru kepada Allah Yang maha tinggi Kepada Allah Yang menyelesaikannya bagiku Kiranya ia mengirim utusan dari surga Dan menyelamatkan aku Mencelah orang-orang yang menginjak-injak aku Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya Aku terbaring di tengah-tengah singa Yang suka menerkam anak-anak manusia Yang giginya laksana tombak dan panah Dan lidahnya laksana pedang tajam Tinggikanlah dirimu Mengatasi langit ya Allah Biarlah kemuliaanmu Mengatasi seluruh bumi Mereka memasang jaring Terhadap langkah-langkahku Ditundukkannya jiwaku Mereka menggali lubang di depanku Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya Hatiku siap Ya Allah Hatiku siap Aku mau menyanyi Aku mau bermasmur Bangunlah hai jiwaku Bangunlah hai gambus dan kecapi Aku mau membangunkan fajar Aku mau bersyukur kepadamu Di antara bangsa-bangsa Ya Tuhan Aku mau bermasmur Bagimu di antara suku-suku bangsa Sebab kasih setiamu Besar sampai ke langit Dan kebenaranmu Sampai ke awan-awan Tinggikanlah dirimu Mengatasi langit Ya Allah Biarlah kemuliaanmu Mengatasi seluruh bumi Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Jangan memusnahkan Miktam dari Daud Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil Hai para penguasa Apakah kamu hakimi Anak-anak manusia dengan jujur Malah sesuai dengan niatmu Kamu melakukan kejahatan Tanganmu menjalankan Kekerasan di bumi Sejak lahir orang-orang fasik Telah menyimpang Sejak dari kandungan Pendusta-pendusta telah sesat Bisa mereka serupa Bisa ular Mereka seperti ular Tedung tuli Yang menutup telinganya Yang tidak mendengarkan Suara tukang-tukang serapah Atau suara pembaca mantra yang pandai Ya Allah Hancurkanlah gigi mereka Dalam mulutnya Patahkanlah gigi geligi Singa-singa muda Ya Tuhan Biarlah mereka hilang Seperti air yang mengalir Lenyap Biarlah mereka menjadi layu Seperti rumput di jalan Biarlah mereka Seperti siput Yang menjadi lendir Seperti guguran perempuan Yang tidak melihat matahari Sebelum periuk-periukmu Merasakan api Semak duri Telah dilandanya Baik yang hidup Segar maupun yang hangus Orang benar itu Akan bersuka cita Sebab ia memandang Pembalasan Ia akan membasuh kakinya Dalam darah orang fasik Dan orang akan berkata Sesungguhnya ada pahala Bagi orang benar Sesungguhnya ada Allah Yang memberi keadilan Yang memberi keadilan di bumi Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Jangan memusnahkan Miktam dari Daud Ketika Saul menyuruh orang Mengawasi rumahnya Untuk membunuh dia Lepaskanlah aku Daripada musuhku Ya Allah ku Bentengilah aku Terhadap Orang-orang Yang bangkit Melawan aku Lepaskanlah aku Daripada Orang-orang Yang melakukan Kejahatan Dan selamatkanlah Aku Daripada Penumpah-penumpah Darah Sebab sesungguhnya Mereka menghadang nyawaku Orang-orang perkasa Menyerbu aku Padahal aku Tidak melakukan pelanggaran Aku tidak berdosa Ya Tuhan Aku tidak bersalah Mereka lah yang lari Dan bersiap-siap Marilah mendapatkan aku Dan lihatlah Engkau Tuhan Allah Semesta Alam Adalah Allah Israel Bangunlah Untuk menghukum Segala bangsa Janganlah Mengasihani Mereka Yang melakukan Kejahatan Dengan bergianat Pada waktu senja Mereka datang kembali Mereka melolong Seperti anjing Dan Mengelilingi kota Sesungguhnya Mereka menyindir Dengan mulutnya Cemo'oh Ada di bibir mereka Sebab Siapakah Yang mendengarnya Tetapi Engkau Tuhan Menertawakan Mereka Engkau Mengolok-olok Segala bangsa Ya Kekuatanku Aku Mau Berpegang Padamu Sebab Allah Adalah Kota Bentengku Allah Ku Dengan Kasih Setianya Akan Menyongsong Aku Allah Akan Membuat Aku Memandang Rendah Seteru-seteruku Janganlah Membunuh Mereka Supaya Bangsaku Tidak Lupa Halolah Mereka Kian Kemari Dengan Kuasamu Dan Jatuhkanlah Mereka Ya Tuhan Perisai Kami Karena Dosa Mulut Mereka Adalah Perkataan Bibirnya Biarlah Mereka Tertangkap Dalam Kecongkakannya Oleh Karena Sumpah Serapah Dan Dusta Yang Mereka Ceritakan Habisilah Mereka Dalam Gram Habisilah Sehingga Mereka Tidak Ada Lagi Supaya Mereka Sadar Bahwa Allah Memerintah Di antara Keturunan Yaakub Sampai Ke Ujung Bumi Pada Waktu Senja Mereka Datang Kembali Mereka Melolong Seperti Anjing Dan Mengelilingi Kota Mereka Mengembara Mencari Makan Apabila Mereka Tidak Kenyang Maka Mereka Mengaum Tetapi Aku Mau Menyanyikan Kekuatanmu Pada Waktu Pagi Aku Mau Bersorak Sorai Karena Kasih Setiamu Sebab Engkau Telah Menjadi Kota Bentengku Tempat Pelarianku Pada Waktu Kesesakanku Ya Kekuatanku Bagimu Bagimu Aku Mau Bermasmur Sebab Allah Adalah Kota Bentengku Allahku Dengan Kasih Setianya Demikian Sabda Tuhan Syukur Pada Allah Bapak Ibu Sudara Sudari Yang Dikasihi Tuhan Bukankah Luar Biasa Apabila Hanya Perkataan Baik Yang Diucapkan Mengenai Diri Saudara Bukankah Menghangatkan Hati Kita Bila Kita Dikenal Karena Perbuatan Atau Ucapan Yang Positif Sebuah Desas Desus Mengenai Diri Saudara Bisa Menjadi Menyenangkan Ketika Saudara Tahu Bahwa Orang-orang Itu Ternyata Memuji-muji Saudara Namun Bagaimana Apabila Seseorang Berbohong Mengenai Saudara Atau Memberi Komentar Yang Pedas Di Hadapan Saudara Orang Tersebut Langsung Akan Menjadi Musuh Saudara Dan Menguji Kesabaran Saudara Daud Menemui Banyak Situasi Dan Musuh Yang Membuat Dia Mencari Perlindungan Kepada Tuhan Salah Satu Dari Situasi Ini Adalah Ketika Ia Disakiti Oleh Kata-kata Seorang Seperti Yang Tertulis Di Dalam Masmur 59 Ayat 8 Daud Tahu Bahwa Kata-kata Yang Tidak Baik Dari Orang Lain Sangat Menyakitkan Bagaikan Pedang Yang Tajam Di Tengah-Tengah Gejolak Emosi Yang Ia Rasakan Daud Tahu Betul Dimana Ia Dapat Menemukan Perlindungan Dari Perkataan Musuh-musuhnya Yang Menyakitkan Dan Menjatuhkan Yaitu Dibalik Perisai Tuhan Seperti Dalam Masmur 59 Ayat 12 Yang Tadi Sudah Kita Dengar Perisai Tuhan Adalah Tempat Yang Penuh Kenyamanan Kesembuhan Dan Rasa Aman Tempat Itu Aman Karena Musuh-musuhnya Tidak Dapat Menyakitinya Secara Permanen Dan Disitu Ia Dapat Mengeluh Menangis Dan Beristirahat Selama Yang Ia Inginkan Daud Sudah Sering Berada Disana Di Masa Lalu Dan Akan Kembali Lagi Dan Mengapa Tidak Tuhan Tuhan Adalah Gunung Batu Dan Keselamatan Baginya Apabila Saudara Pernah Menjadi Sasaran Dari Perkataan Kasar Perkataan Yang Menyudutkan Kasar Dan Tidak Adil Dari Orang Lain Mohonlah Kepada Tuhan Untuk Membuat Saudara Menjadi Nyaman Dan Mohonlah Kepada Tuhan Agar Ia Memberikan Saudara Kekuatan Untuk Menghadapi Orang-orang Tersebut Dan Ingatlah Kebaikan Tuhan Akan Terlus Berlanjut Selalu Ada Tempat Bagi Saudara Di Balik Perisai Allah Mari kita Berdoa Bapak Bapak Surgawi Dalam Hidup Ini Terkadang Kami Menjumpai Orang-orang Yang berkata-kata Tidak Benar Memfitnah Menyudutkan Kami Kami Merasa Terpukul Kami Merasa Jatuh Harga Diri Kami Serasa Terpuruk Kedalam Jurang Yang Dalam Kami Tidak Tahu Kemana Kami Harus Mencari Pertolongan Dan Malam Hari Ini Kami Diingatkan Melalui Kisah Hidup Daud Ketika Dia Disudutkan Ketika Banyak Orang Banyak Musuh Yang Menyerang Dia Dengan Perkataan Perkataan Yang Tidak Benar Dan Tidak Baik Daud Berlindung Di balik Perisai Allah Mampukan Kami Untuk Bersikap Seperti Daud Tidak Putus Asa Tidak Marah Tidak Membalas Akan Perkataan Yang Tidak Benar Dengan Kata-kata Yang Tidak Benar Pula Tapi Ajarlah Kami Untuk Mampu Seperti Daud Berlindung Di balik Perisai Allah Maka Engkau Akan Melindungi Kami Dan Engkau Akan Memampukan Kami Untuk Menunjukkan Sikap Yang Benar Kepada Banyak Orang Sehingga Banyak Orang Dapat Melihat Bahwa Kami Adalah Anak Anak Tuhan Yang Benar Dan Terbukti Perkataan Perkataan Yang Tidak Benar Tentang Kami Akan Dipatahkan Inilah Kami Anak 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 Mua Tuhan Mampukan Kami Untuk Selalu Berlindung Di balik Perisai Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Berlindung Di balik Perisai Allah Tuhan Memberkati Altyazı M.K.